Salam Damai Sejahtera dalam Yesus Kristus, nama saya John, saya dari Gereja Yesus Jati Kopo. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi pada saat saya kelas 2 SD, saya merupakan salah satu murid paling nakal di sekolahan. Yang saya lakukan itu benar-benar fatal. Saya merokok, bermain petasan, sampai kelas 6 SD, saya baru bisa berhenti merokok. Pada saat kecil itu, kenapa saya masih selalu melakukan hal tersebut? Karena banyak teman yang sama seperti saya, beberapa teman yang mendukung saya juga. Makanya selalu merokok, ada temannya. Bermain petasan, ada yang mendukung. Makanya selalu saya melakukan keburukan itu. Saya melakukan hal tersebut sampai saya naik kelas 1 SMP, atau sekarang disebut kelas 7. Pada saat itu, saya sudah mulai berhenti merokok, dan bermain petasan berhenti. Tapi saya belajar motor, dan saya mulai sering melakukan kebut-kebutan di jalan. Karena bersama teman saya tersebut, saya di Cianjur sampai beres SMA. Itu saya selama itu masih sering kebut-kebutan. Saya merasa diri saya yang paling hebat. Dan sudah beberapa kali-kali saya kecelakaan, sampai kepala saya sendiri jahit. Tapi itu tidak membuat saya kapok. Saya tidak merubah hal tersebut, karena saya merasa, saya ini paling jago. Saya merasa punya sesuatu yang ingin saya tonjolkan, untuk menyombongkan diri saya. Pada saat setelah beres SMA, saya pindah ke Bandung. Karena saya ingin merasa lepas, merasa bebas di tempat yang baru. Dan saya pun masuk sekolah mesin di Bandung. Pada saat sekolah mesin itu, saya diperkenalkan oleh beberapa teman saya kepada beberapa bengkel di Bandung. Maka saya ingin belajar lebih dalam tentang mesin. Dan pada saat itu juga, saya merasa kesannya seperti adu gengsi gitu. Karena teman-teman yang lain yang di bengkel itu, pada mencari nama. Saya pun berpikir, mencari namanya seperti apa. Saya melihat beberapa teman saya yang baru saya kenal itu, mereka itu seling balapan. Balapannya bukan di tempat yang resmi itu, tetapi di jalanan. Saya ingin melakukan hal tersebut, karena saya merasa gengsi juga. Saya merasa ingin lebih dari mereka. Maka itu, saya ingin mencoba dan melakukan hal yang sama seperti mereka. Pada saat saya di Bandung, saya merasa untuk berkebaktian itu, saya merasa sangat sibuk. Susah, berat hati untuk datang kebaktian. Saya merasa kalau sabat itu, saya tahu sabat itu penting. Makanya saya melakukan sabat itu hanya satu kali. Asal saya datang, saya sudah melakukan kebaktian sabat. Saya awal pindah ke Bandung itu, saya ngekos. Meskipun saya di Bandung ada saudara, tetapi saya lebih memilih ngekos, karena saya merasa ingin bebas. Tidak ada jam malam. Saya ingin lepas seperti teman-teman yang lain. Tidak ada kekangan, diteleponin, misal suruh pulang. Pada saat itu, saudara saya yang di Bandung menyuruh saya untuk tinggal di rumahnya. Walaupun saya berat hati, karena saya sudah berpikir, rasa bebas saya itu akan sedikit hilang. Tapi dengan berat hati, saya memilih untuk pindah ke rumah saudara saya tersebut. Pada saat saya merasa terpaksa, karena dipaksa oleh saudara saya untuk beribadah di GYS KOPO, nah di situ saya merasa ada beberapa teman, saudara seiman, merangkul saya, mengingatkan saya untuk terus berkebaktian di GYS KOPO. Di situ saya merasa ada sesuatu yang baru, yang membuat saya bisa lebih tenang. Dan tidak seperti teman-teman saya yang lain, yang adu gengsi atau gimana gitu. Tapi ini itu suatu hal yang baru, yang saya penasaran, saya ingin tahu. Saya itu merasa bukan hanya teman, saudara seiman yang merangkul saya, tapi saya merasa Tuhan itu memberi kesempatan buat saya, karena saya itu telah melakukan banyak dosa, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. makanya saya mempunyai tekad untuk aktif berkebaktian di GYS KOPO. Jadi pada waktu dulu, saya memiliki pemikiran, kalau tidak datang berkebaktian sahabat, itu dosa. Setelah beberapa saat, saya berkoreksi diri, saya berpikir dan berpikir, datang kebaktian itu bukan karena takut dosa, tapi saya ingin membalas kasih Tuhan. Karena Tuhan telah berbuat baik terhadap saya, meskipun saya merasa saya ini tidak layak, saya ini banyak sekali melakukan dosa, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Makanya saya merasa berkebaktian, bahkan melakukan pelayanan pun, saya merasa ingin membalas kasih Tuhan. Memang untuk saat ini, namanya kehidupan itu, masalah itu selalu datang. Tapi sekarang itu, cara berpikir saya yang dulu, dengan sekarang itu sangat berbeda jauh. Karena saya merasa, apa yang saya alami ini harus saya syukuri. Karena Tuhan teramat baik sama saya. Meskipun saya kadang berpikiran, saya merasa egois. Misalkan, contoh saya ini egois, apa gimana, Tuhan itu bisa langsung mengingatkan saya melalui firmannya, apa yang dikotbahkan. Ya puji Tuhan, Tuhan langsung mengingatkan saya. Karena saya sampai sekarang, saya merasa Tuhan itu sangat menyaingi saya. Kesaksian saya sampai di sini, kiranya semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.